Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua Sehingga kelompok kami bisa menyelesaikan tugas presentasi ini Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul E-Business dan E-Commerce Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Tenriyawaru SSI MSI Selaku dosen pengampuh mata kuliah teknologi informasi Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini Perkenalkan nama saya Adetriyani dengan name F1A121-016 dari kelompok sebelah sebagai moderator pada presentasi kali ini Saya akan membimbing jalannya diskusi ini Ada pun anggota kelompok saya Pertama, Risalam Tohamba Kedua, Laode Fahmi Haikal Ketiga, Andi Muhammad Fathoni Keempat, Santi Ria Dan yang kelima, Pahrul Razi Al-Fandi Baik teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian informasi dan penyajian materi Pengertian E-Business ialah aktivitas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa Dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal Melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha E-Business ini berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termakut value chain Pembelian secara elektronik Manajemen rantai suplai Pemprosesan order elektronik Penanganan dan pelayanan kepada pelanggan dan kerjasama dengan mitra bisnis Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok saya Baik, saya Farul Razi Al-Fandi akan melanjutkan materi selanjutnya Contoh e-business Harian kompas yang juga memiliki e-business, kompas online Kompas menjalankan proses bisnis utamanya Berupa penyediaan berita dan distribusinya Tidak lagi hanya melalui media cetak saja tetapi juga melalui internet Keuntungan yang dapat diberikan, kompas online dapat diakses oleh seluruh penduduk di Indonesia Bahkan dunia Up to date memangkas biaya kertas Dapat diakses 24 jam dan lain-lain Jenis e-business berdasarkan pelaku dan kategori aktivitas A. Business to business B to B B. Business to consumer B to C Business to business to consumer B to B to C Mobile commerce M commerce Consumer to consumer C to C Consumer to business C to B B to business to employees C to business Collaborative commerce Non-business EC E-learning Exchange to exchange E to E E-government Selanjutnya, manfaat e-business Yang pertama, memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan mass customization atau produksi masal terhadap produk dan jasanya Yang ketiga, menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas Paper-based information Yang keempat, menekan waktu antara pembayaran dan perirmaan produk atau jasa Yang kelima, meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa proses bisnis Yang keenam, menekan biaya telekomunikasi Manfaat-manfaat lainnya seperti citra yang lebih baik, layanan pelanggan yang lebih bagus, proses yang lebih sederhana, biaya transportasi yang lebih murah, dan fleksibilitas yang lebih tinggi Fenomena jajaring internetworking memaksa perusahaan untuk bekerjasama dengan berbagai mitra bisnis Untuk dapat menawarkan produk atau jasa secara kompetitif Dan yang terakhir, pembeli atau customer dapat dengan mudah melihat barang yang diproduksi perusahaan tersebut melalui internet Pergerakan rangasya lawa defamnya kal, NIM F1A 121053 Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelemahan ebusiness Yang pertama, A. Tingkatan kriminal dalam networking yang sering terjadi menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan berbisnis di internet B. Dalam hal networking, suatu koneksi internet sangat dominan Jika ada kesalahan atau masalah internet, maka web itu tidak dapat diakses Dan tidak menutup kemungkinan data yang telah didapat lenyap Selanjutnya, pengertian e-komersi E-komersi adalah kegiatan komersial dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, barang, dan jasa melalui sistem elektronik Seperti internet atau televisi Double W atau jaringan komputer Atau jaringan komputer lainnya Kegiatan e-komersi ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business Atau e-business Yang berkaitan dengan transaksi komersial Seperti transfer dana secara elektronik SCM atau supply chain management E-pemasaran atau e-marketing Atau pemasaran online Atau online marketing Pemprosesan transaksi online Atau online transaksi processing Pertukaran data elektronik Atau elektronik Dan intercangi Atau edi Dan lain-lain Sekian dari saya Saya kembalikan kepada moderator Selanjutnya yaitu Klasifikasi e-commerce Klasifikasi e-commerce dibagi menjadi dua Yaitu business to business And business to consumer Business to business e-commerce memiliki karakteristik Yaitu sebagai berikut Yang pertama Trading fairness Yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan Atau relationship Yang cukup lama Yang kedua Pertukaran data Atau draft exchange Berlangsung berulang-ulang dan secara berkala Yang ketiga Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif Untuk mengirimkan data Tidak harus menunggu partnernya Yang keempat Model yang umum digunakan adalah Peer to peer Dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis Selanjutnya Business to consumer Business to consumer e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut Yaitu Pertama Terbuka untuk umum Dimana informasi disebarkan ke umum Yang kedua Service yang diberikan bersifat umum atau jenerik Dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh kalayak ramai Yang ketiga Service diberikan berdasarkan permohonan Atau Undemands Yang keempat Yaitu pendekatan Client Atau service Sering digunakan Dimana diambil ansumsi Client Atau consumer Menggunakan sistem yang minimal Atau berbasis Web Dan Processing Atau business procedure Diletakkan di sisi Server Selanjutnya Manfaat e-commerce Manfaat e-commerce dibagi menjadi tiga Yaitu Manfaat e-commerce bagi konsumen Yaitu Harga lebih murah Belanja cukup pada satu tempat Yang kedua Manfaat e-commerce bagi pengelolaan bisnis Yaitu Efisiensi Tanpa kesalahan dan tepat waktu Yang ketiga Yaitu Manfaat e-commerce bagi Pemanajemen Yaitu Peningkatan pendapatan dan Loyalitas pelanggang Perkenalkan Nama saya Andi Muhammad Fatoni NIM F1A 117026 Akan melanjutkan Materi selanjutnya Yaitu Kerugian e-commerce Yang pertama Kehilangan segi finansial secara langsung Karena kecurangan Yang kedua Kehilangan kesempatan bisnis Karena gangguan pelayanan Yang ketiga Pencurian informasi rahasia yang berharga Keempat Penggunaan akses Kesumber oleh pihak yang tidak berhak Kelima Timbal kekecewaan Kenam Kehilangan kepercayaan dari para konsumen Selanjutnya Yaitu E-Business Versus E-Commerce Yang pertama Perbedaan yang mendasar Antara E-Commerce Dan E-Business Adalah bahwa Tujuan E-Commerce Memang benar-benar Money Oriented Yaitu Berorientasi pada Perolehan uang E-Business Berorientasi pada Kepentingan Jangan panjang Yang sifatnya Abstrak Seperti Kepercayaan konsumen Pelayanan terhadap konsumen Peraturan kerja Relasi antar Mitra bisnis Dan penanganan Masalah sosial lainnya Yang ketiga E-Commerce Dan E-Business Merupakan Terobosan yang dapat Mendongkrak penjualan Melalui online marketing Dan sebagai sarana Mempromosikan produk Melalui media Internet Sekian dari saya Ada pun kesimpulan Dari materi yang telah Dipaparkan Yaitu E-Business Adalah aktivitas Yang berkaitan Secara langsung Maupun tidak langsung Dengan proses Pertukaran barang Dan atau jasa Dengan memanfaatkan Internet Sebagai medium Komunikasi Dan transaksi Contohnya Pembelian barang Secara online Melalui www.blibli.com Jenis E-Business Berdasarkan pelaku Dan kategori Aktivitas Yaitu Business to Business Business to Customer Business to Business To Customer Mobile Commerce Customer to Customer Customer to Business Business to Employees Kolaboratif Commerce Non-Business AC E-Learning Dan lain-lain Manfaat E-Business Yaitu Memperluas pasar Hingga mencakup pasar Nasional Dan pasar global Memungkinkan Perusahaan Untuk menerapkan Produksi masal Terhadap produk Dan jasanya Menekan waktu Antara pembayaran Dan penerimaan Produk Atau jasa E-commerce Adalah Kegiatan Komersial Dengan penyebaran Pembelian Penjualan Pemasaran Barang Dan jasa Melalui sistem Elektronik Seperti internet Televisi Atau jaringan Komputer Lainnya Klasifikasinya Yaitu Business to Business Business to Customer Manfaat E-commerce Bagi Konsumen Yaitu Harga Lebih murah Bagi Pengelola Bisnis Yaitu Efisien Dan tanpa Kesalahan Dan tepat Waktu Bagi Manajemen Yaitu Peningkatan Pendapatan Dan Loyalitas Pelanggan Kerugian E-commerce Yaitu Kehilangan Segi Finansial Secara Langsung Karena Kecurangan Kehilangan Kesempatan Bisnis Karena Gangguan Pelayanan Perbedaan Yang Mendasar Antara E-commerce Dan E-bisnis Adalah Bahwa Tujuan Memang Benar-benar Money Oriented Atau Berorientasi Pada Perolehan Uang E-bisnis Berorientasi Pada Kepentingan Jangka Panjang Yang Bersifat Abstrak Seperti Kepercayaan Konsumen Peraturan Kerja Dan Relasi Antar Mitra Bisnis Demikian Presentasi Dari Kelompok Kami Saya Selaku Moderator Kelompok Sebelas Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Akhir Kata Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh